selamat menikmati kalau buffer asam itu terdiri dari asam lemah harus yang lemah bersama dengan basa konjugasinya sementara buffer basa ya sudah terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya nah sekarang kita lihat ini buffer asam ini bereaksi dalam air mengalami disosiasi sebagian menghasilkan konjugit basanya, basa konjugasinya dan asamnya nah sebagainya komponennya yang ini ya yang HA dan konjugit basanya yang amin ya ini sahabat kimia ya nah sahabat kimia kita bisa melihat ya sahabat kimia disini ini asam lemah dan asam konjugit basanya ya basa konjugasinya buffer ini sifatnya adalah mengontrol pH karena dua komponen buffer itu dapat bereaksi dan oleh karena itu dapat menetralkan asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan ke dalam larutan ya asam lemahnya itu yang HA tadi akan bereaksi dengan basa kuat jadi kalau sistem buffernya diganggu dengan tambahan basa kuat maka asam lemahnya yang ini ya asam lemahnya ini yang akan meng-cover atau akan menetralkan kelebihan basa kuat itu ya misalnya basa kuat itu apa ya itu misalnya NaOH ya nah sekarang kita lihat ini persamaan dua ini ya ada tambahan NaOH sehingga HA inilah yang menetralkan NaOH menghasilkan Na plus dan A min lihat produknya tetap dihasilkan pasangan dari asam lemahnya ya nah Tunggif ya memberikan hasil reaksi berupa air dan conjugate base atau basa konjugasinya yaitu komponen amin ya iya jadi ketika si asam lemah menetralkan NaOH-nya maka dihasilkan pasangan dari buffer itu jadi komponen buffer itu selalu ada dalam larutan itu ya demikian sahabat kimia yang gangguan dari asam kuat jika kepada sistem buffer itu ditambahkan strong acid misalnya HCL diganggu dengan penambahan HCL nah supaya pH-nya jangan drop pH-nya jangan jatuh ya dan tetap dipertahankan kestabilan pH-nya maka yang berperan untuk meng-cover atau menetralkan asam kuat ini adalah si basa konjugasi ya basa konjugasi yaitu komponen amin ini akan bereaksi dengan asam kuat tadi ya sehingga dihasilkan partner atau komponen dari asam lemah itu sendiri ya asam lemah itu sendiri dan ion HCL kita lihat komponen buffer-nya juga tetap dihasilkan nah seperti itu ya jadi kesimpulannya adalah cara kerja buffer asam adalah asamnya menetralkan kelebihan basa kuat kalau ada gangguan dari basa kuat itu sementara basa konjugasinya akan menetralkan kelebihan basa kuat atau tambahan basa kuat yang ditambahkan ke dalam sistem itu atau mengganggu sistem itu ya jadi cara kerjanya adalah asam basah-basah asam seperti itu ya sahabat kimia nah menurutkan persamaan buffer asam ya itu adalah tidak perlu menghafal rumus kita harus tahu bahwa buffer asam itu adalah HA ya buffer asam disini adalah HA yang mengalami disosiasi sebagian dalam air menghasilkan apa? A plus menghasilkan H plus dan ini inilah yang disebut dengan basa konjugasinya ya karena menghasilkan H plus maka disini akan mendapat apa satu satuan ketapan kestimbangan asam atau KA ya nilai KA-nya itu adalah KA adalah konsentrasi perkalian konsentrasi produk yaitu H plus kali amin dibagi KA ya seperti ini ya sahabat kimia ini adalah persamaan Henderson-Hasselba nah sahabat kimia kalau memasukkan persamaan ke KA-nya tetapan kestimbangan KA yang merupakan tetapan kestimbangan ini sebenarnya bagian dari KC ya sahabat kimia ya bagian dari KC nah maka kita harus memasukkan dalam satuan molar ya dengan demikian ketika sahabat kimia menuliskan H plus sama dengan KA konsentrasi asam lemahnya atau kita sebut MA ini dibagi MG atau konsentrasi dari garamnya ya sehingga pH sama dengan min log H plus seperti itu ya sahabat kimia jadi kita mendapatkan persamaan ini ya cukup ingat H plus sama dengan KA MA per MG jadi pH sama dengan min log H plus nah bagaimana dengan yang basah basah lemah ya basah lemah misalnya kita beri simbol ya simbol ini aja ya POH POH ini mengalami disosiasi menghasilkan B plus dan OH min ingat pada saat menghasilkan OH min maka disana ada KB karena apa OH min yang dihasilkan itu jumlah molnya jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi atau jumlah mol dari POH mula-mula sehingga nilai KB nya adalah sesuai dengan tetapan kestimbangan reaksi kimia ya KB itu adalah perkalian dari konsentrasi produknya dalam molar ya dibagi konsentrasi reaktannya dalam molar ya nah sahabat kimia sehingga kalau seperti itu OH min nya sahabat kimia tinggal buat persamaan diturunkan dari sini ya sehingga OH min adalah KB kali konsentrasi POH dibagi B plus KP OH sama min log OH min PH nya 14 min POH sahabat kimia perlu diketahui bahwa kalau disini ada KB kalau disini ada OH min maka masukkannya jangan PH tetapi POH dulu ya POH dulu baru ke PH nah baik sekarang kita menuju ke ciri-ciri buffer basah dalam reaksi asam basah bagaimana sih kalau ada reaksi antara asam dan basah misalnya NH4OH dan HCL masing-masing membawa konsentrasi 0,1 molar 100 mili dan HCL nya juga 0,1 molar , 50 mili nah sahabat kimia disini perlu mengalihkan antara molar dengan mililiter menghasilkan milimol jadi ini kita kalikan masing-masing pada keadaan awal belum ada ya sahabat kimia ini ya nah ini harus ditulis ya awal yang bereaksi disini berp peran mana menentukan mana yang merupakan proyeksi pembatas ya kalau ini 10 dibagi 1 10 5 bagi 1 5 maka yang paling kecil adalah 5 ya sehingga yang bereaksi adalah HCL itu 5 milimol ini proyeksi pembatasnya HCL ini juga ikut 5 milimol karena koefisiennya kan 1-1 semua nih ya sahabat kimia ya nah H2O ini tidak perlu kita tulis atau mau ditulis tapi tidak masuk dalam perhitungan ya nah sehingga ketika ada awal sekian reaksi sekian setimbangnya ini kurang 10 kurang 5 5 kurang 5 habis ini awalnya tidak ada yang reaksi 5 sehingga disetimbang ada 5 ya nah setelah reaksi mencapai kestimbangan ternyata zat yang bersisa adalah NH4OH ingat ya zat yang bersisa itu merupakan basa lemak dan asam konjugasinya ini adalah ciri-ciri dari PH buffer ya kalau disetimbang itu ada 2 komponen ini ya basa lemah dan garamnya dan asam konjugasinya ya seperti itu nah sahabat kimia sehingga dengan demikian masukkan kepersamaannya ya kemudian masukkan OH-min sama dengan sekian ini hati-hati ya sahabat kimia harus membagi dengan membagi dengan apa volume total ya disini adalah 100 mili ditambah 50 mili ya nah sehingga disini mili molnya dibagi 150 mili supaya konsisten saat memasukkan kepersamaan Henderson-Hasselba itu harus dalam molar ya harus dalam molar ya nah sahabat kimia masukkan PH nya sekian ketemu PH nya 9 ya perlu digarisbawahi pada saat memasukkan kepersamaan Henderson-Hasselba itu semua satuan dari konsentrasi ini harus dalam molar ya bukan mol atau mili mol baik sekarang kita menghitung tanpa kalkulator ya disini ada 100 mili larutan mengandung HCOH dan HCONA nah kasus pada soal ini adalah bukan kasus yang merupakan reaksi asam tambah basah ya tetapi sudah langsung nunjuk ke komponen buffer kenapa karena kita tahu bahwa HCOH itu bukan asam kuat sehingga merupakan asam lemah ya kalau bukan asam kuat ya asam lemah nah asam lemah bereaksi dengan ini ini adalah basah konjugasinya sehingga ini merupakan pasangan kalau pasangan ini berarti merupakan PH buffer jadi sahabat kimia perlu memasukkan kepersamaan Henderson-Hasselba ya nah masing-masing dari zat ini adalah 0,1 molar dan Ka sekian dan jumlahnya adalah 100 mili larutan larutan berarti total ini sudah 100 mili itu sudah total larutan yang di dalamnya ada pasangan HCOH dan HCON ya berapa PH larutan awal nah sahabat kimia di PH larutan awal sahabat kimia itu memasukkan apa persamaan Henderson-Hasselba ya ini Henderson-Hasselba masukkan nah kemudian karena sudah dalam molar ya sudah kemudian 0,1 molar untuk MA-nya ya dari mana ini 0,1 molar karena ini ada tulisan masing-masing ya sudah masing-masing aja 0,1 dibagi 0,1 ini sudah dalam molar ya sehingga PH-nya 5 nah sahabat kimia ini soal kedua itu adalah gangguan terhadap sistem buffer hitung PH setelah sistem buffer-nya diganggu dengan cara ditambah 1 mili HCL 0,1 molar ya lalu tulis reaksi yang terjadi penambahan asam kuat ke dalam sistem buffer asam asam kuat ini harus dinetralkan harus di cover oleh yang sifatnya basah ya itu dalam hal ini adalah basah konjugasi berarti HC-O-O-N-A ya maka ditulis persamaan reaksinya HC-O-N-A ditambah HCL akan menghasilkan HC-O-O-H ya dan NAC-L ya nah sahabat kimia HC-O-N-A-nya sahabat kimia harus masukkan dari awal tadi ada ya ini 0,1 molar 100 mili jadi dapat 10 mili kemudian HCL-nya dari soal itu 1 mili kali 0,1 molar itu 0,1 mili sementara HC-O-O-H-nya itu dari soal awal itu juga sudah dinyatakan 100 mili larutannya dan konsentrasinya 0,1 molar maka sahabat kimia ini dikalikan nah jadi pada keadaan awal HC-O-O-H ini sebagai komponen asam lemah dalam buffer itu sudah ada ya lalu kita cari di bagian reaksi ini adalah mana kok reaksi pembatasnya ya disini HCL-nya 0,1 mili mol HC-O-N-A-nya 10 mili maka ini lebih kecil daripada ini jadi HCL-nya merupakan reaksi pembatas maka ini dimasukkan 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 nah yang ini dikurang 9,9 ini habis tapi yang ini ditambah ya sahabat kimia karena reaksi bergeser ke sebelah kanan ingat ya yang ini ditambah yang ini dikurang maka persamaan Henderson-Hasselbahnya dimasukkan nah disini perlu ibu tegaskan ya tolong ditulis volume totalnya volume totalnya 101 dari mana 101 yaitu dari 100 ditambah 1 mili sehingga diperoleh PH-nya tidak jauh berbeda dari PH buffer awal tadi ini 5 ternyata setelah di buffer penambahan HCL itu cukup menurunkan sedikit saja PH-nya yaitu 4,9913 nah ini berarti sistem buffernya sudah bekerja dengan baik baik sekarang penambahan 1 mili NaOH 0,1 ini dari soal yang ini berapa PH setelah ditambah 1 mili NaOH 0,1 molar tulis reaksi yang terjadi nah sobat kimia kita lihat disini sama seperti tadi masukkan pada keadaan awal HCOH 10 milimol HC ONA juga harus ditulis 10 milimol pada kanan awal sementara NOH juga dihitung menjadi milimol maka reaksi pembatasnya pasti yang lebih kecil NOH adalah reaksi pembatas ini 0,1 ini 0,1 ini 0,1 nah kemudian karena reaksi bergeser ke kanan maka ini jadi kurang sementara yang ini ditambah sabat kimia 10 ditambah 0,1 10,1 maka kita masukkan ke Henderson Hasselbach ini persamaannya jangan lupa tolong volume totalnya ditulis karena ini menunjukkan kita sudah punya konsep molaritas yang kita masukkan ke dalam persamaan Henderson Hasselbach jadi 9,9 dibagi 1,1 10,1 dibagi 1,1 sehingga dijumpai ditemukan hasil hitungan PH 5,009 itu tidak berbeda jauh dari PH awal yaitu 5 sahabat kimia sudah paham itulah cara kerja dari buffer termasuk bagaimana menghitungnya dalam sebuah persamaan reaksi asam dan basah sahabat kimia buffer itu bekerja mempertahankan PH supaya PH dari suah sistem yang mendapat gangguan tambahan asam kuat atau basah kuat itu tidak drop atau tidak naik drastis atau tidak turun drastis tapi tetap stabil nah seperti itu ini ada hitungan tanpa kalkulator sahabat kimia silahkan kerjakan nanti hitungannya nyatakan dalam bentuk logaritma tanpa kalkulator bueli kasih kuncinya seperti itu apakah sahabat kimia mendapatkan angka seperti ini silahkan dicoba lalu satu lagi latihan mandiri nah ini latihan mandiri juga dihitung dikerjakan karena angkanya koma-koma kalau ini sahabat kimia boleh menggunakan kalkulator seperti itu ya sahabat kimia baik sampai disini ya sahabat kimia terima kasih sudah menonton video ini ini nah ini tadi ketutup maaf ya jadi terima kasih sahabat kimia sudah menonton video ini selamat belajar dan semoga semakin paham belajar kimia dan bisa tahu secara konteksualisasi larutan buffer di sekitar game Tuhan memperhatikan amin